Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Saat ini kita akan merenungkan tentang Allah itu mengorbankan dirinya sendiri Karena itu saya ajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3-7 Yesaya 53 ayat 3-7 berkata demikian Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Dalam menghadapi realita kematian secara fisik Pada umumnya saudara kita menginginkan kematian dengan cara yang tanda kutip Bisa dikatakan enak atau secara wajar Misalnya, saat kita meninggal di tempat tidur tanpa merasakan kesakitan Dan tentunya kita akan merasakan sedikit lebih baik Bila kita mengetahui bahwa orang yang kita kasihi atau orang yang kita kenal Meninggal dengan cara yang enak atau cara yang wajar Meskipun tetap ada kesedihan Daripada kita mendengar suatu kematian yang mengenaskan Karena itu bisa membuat hati kita ngeri Dan itu juga kita tidak mampu membayangkannya Dan apalagi untuk mengalaminya sendiri Namun saudara-saudara heranya Justru Allah menetapkan suatu kematian Yang sangat mengerikan Yang sangat terhina Dan bahkan sangat terkutuk Untuk menyelamatkan kita Seperti di dalam Yesaya 53 yang kita baca tadi Tuhan Yesus mati di kayu salib Untuk menyelamatkan kita Untuk menebus kita dari dosa Padahal salib adalah suatu hukuman mati Yang sangat mengerikan Sangat hina Dan sangat terkutuk Dan hanya diperuntukkan untuk penjahat Suatu cara kematian yang tidak kita inginkan Justru itulah yang Tuhan Yesus alami Apakah Tuhan Yesus harus mati Untuk menyelamatkan kita Apalagi mati dengan cara yang mengerikan Hina dan terkutuk Mengapa? Apakah tidak ada cara lain Yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kita Ataukah apakah Allah tidak bisa begitu saja Mengampuni dosa kita Sehingga Tuhan Yesus tidak perlu mati Dengan cara yang mengerikan Hina dan terkutuk Saudara-saudara dalam hal ini Kita perlu melihat dari sisi manusia Sebagai pihak yang melanggar Perintah Allah Pihak yang telah berdosa Dan juga dari sisi Allah Sebagai pihak yang dilanggar Tentunya sebagai pihak yang dilanggar Allah mempunyai kapasitas Untuk menentukan jalan pendamaian Antara dirinya dengan manusia Dan jalan pendamaian yang ditentukan Allah Adalah melalui penumpahan Atau pencurahan darah korban Firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 22 Maupun Imama 17 ayat 11 Menyatakan Bahwa tanpa adanya darah Tidak ada pengampunan Tidak ada pendamaian Dan tentunya korban yang dikendaki Allah Adalah korban yang sempurna Yang tidak bercacat celah Korban yang kudus Dan dalam hal ini Manusia tidak mampu Memenuhi jalan pendamaian Allah Manusia telah berdosa Firman Tuhan di dalam ayat 6 tadi Mengatakan Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita Mengambil jalannya sendiri Sejak Adam dan Hawa berdosa Manusia telah berdosa Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Allah mencari mereka Mendatangi mereka Untuk mereka Diberikan kesempatan mengakui dosa Namun justru sebaliknya Bukan itu yang mereka lakukan Adam dan Hawa justru mencari Jalannya sendiri Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Ya jelas Manusia telah dikuasai dosa Lebih lanjut firman Tuhan mengatakan Bahwa semua orang telah berbuat dosa Semua orang telah menyeleweng Tidak ada yang benar Mereka telah kehilangan Kemuliaan Allah Dan sesungguhnya Kita diperanakan di dalam kesalahan Dan kita dikandung dalam dosa Agustinus seorang bapak gereja Mengungkapkan bahwa ketika manusia Sebelum jatuh di dalam dosa Manusia dalam kondisi Mungkin tidak berdosa Dan mungkin jatuh dalam dosa Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa Maka manusia berada dalam kondisi Tidak mungkin tidak berbuat dosa Dan ketika manusia menerima Penebusan dari Allah Manusia berada dalam kondisi Mungkin tidak berdosa Dengan begitu bagaimana mungkin Manusia yang berdosa Dapat menyelamatkan dirinya sendiri Bagaimana mungkin Manusia yang telah rusak Manusia yang berdosa Berusaha sendiri Untuk mendamaikan dirinya dengan Allah Bagaimana mungkin Manusia bisa mencapai Allah Yang ada adalah Manusia berada di bawah Hukuman mati kekal Allah Dan solusinya Hanya pada Allah Sebagai pihak yang dilanggar Tentu Allah bisa mengampuni manusia Dengan begitu saja Mendamaikan dirinya dengan manusia Sehingga manusia tidak perlu Di bawah hukuman mati Tetapi jika Allah melakukan Hal yang demikian Langsung mengampuni manusia Maka Allah telah melanggar Peraturannya sendiri Allah itu memang Maha kasih Allah itu memang Maha pengampun Tetapi Allah itu juga Maha adil Maha benar Maha kudus Dan masih ada Atribut-atribut lainnya Firman Tuhan mengatakan Tuhan Allah adalah penyayang Tuhan Allah pengasih Panjang sabar Berlipah kasih setia Mengampuni kesalahan Mengampuni dosa Mengampuni pelanggaran Tetapi Tidak sekali-kali Membebaskan orang yang bersalah Dari hukuman Ketika Allah bertindak Mengasihi manusia Itu bukan berarti Allah melepaskan atributnya Sebagai Allah yang Maha adil Maha kudus Maha benar Ataupun atribut lainnya Begitu juga sebaliknya Ketika Allah bertindak adil Itu bukan berarti Allah harus melepaskan Atributnya Sebagai Allah yang Maha kasih Dan atribut-atribut lainnya Di dalam Kemaha hikmatan Allah Dan kemaha bijakan Allah Allah bertindak Selaras dengan Atribut-atributnya Karena itu saudara Ketika Allah menetapkan Jalan pendamaian Ketika Allah menetapkan Yesus Kristus Anak yang tunggal Menjadi jalan pendamaian Bagi kita Dengan dirinya Itu juga Selaras dengan Semua atributnya Di dalam ayat 3 Sampai ayat 6 Kita mendapatkan Bahwa hamba Tuhan Yaitu Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal itu Telah menggantikan Hukuman kita Ia menanggung Hukuman kita Supaya kita Mendapatkan Keselamatan Kita mendapatkan Kehidupan Di dalam Galatia 3 3.13 dikatakan Kristus telah menebus kita Dari kutub Hukum Taurat Dengan jalan Menjadi kutub Karena kita Dengan begitu Saudara Sudah sangat jelas Bahwa solusi Bagi manusia berdosa Manusia yang resak Untuk dapat berdamai Dengan Allah Hanya melalui Allah saja Yaitu Anak Allah Menjadi manusia Yang datang Untuk mencari kita Untuk mendapatkan kita Menggantikan Hukuman mati kita Saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri Mengatakan Bahwa ia datang Untuk memberikan Nyawanya Di dalam Biasa 53.7 Juga jelas Dikatakan Bahwa hamba Allah Itu Yesus Kristus Dianiaya Tetapi Dia membiarkan Diri Ditindas Dan Ayat 10 Mengatakan Ia menyerahkan Menyerahkan dirinya Sebagai korban Menembus Salah Jika kita Merenungkan Betapa besarnya Pengorbanan Allah Untuk kita Supaya kita Beroleh hidup Kita dapat Merasakan Betapa berharganya Hidup ini Di hadapan Allah Betapa bernilai Betapa bernilainya Kita di hadapan Allah Siapakah kita Sampai sedemikianya Allah mau mengorbankan dirinya Menamakan kita Dengan dia Dengan begitu Saudara Sebagai refleksi Kita bersama Apakah kita Juga Menganggap Bahwa hidup ini Sangat berharga Hidup saya Dan sesama Berharga Sebagaimana Allah Melihat hidup kita ini Sangat berharga Bukankah pengorbanan Allah Membuat hidup kita Sangat berharga Selanjutnya Bagaimana kita Menghargai hidup Yang berharga ini Yang merupakan Pemberian Allah Apa yang sudah Kita lakukan Dan apa yang Akan kita lakukan Untuk menjalani Hidup yang berharga Yang merupakan Pemberian dari Allah Amin Mari kita berdoa Tuhan Betapa dalamnya Dan betapa Kayanya Engkau Untuk kami kenal Kami manusia Berbatas Tidak mampu Untuk Menyelami Segala karyamu Tuhan Untuk menyelamatkan kami Kami tidak mampu Untuk mengenal Engkau Secara sepenuhnya Namun Tuhan Kami bersyukur Kalau kami Mendapati Kalau kami Mengenal Engkau Sebagai Allah Yang mengorbankan Dirimu Untuk kami Untuk menampilkan kami Dengan Engkau Tuhan Kami sungguh heran Mengapa Aku melihat kami Begitu berharga Dan bernilai Padahal kami Adalah manusia Yang telah Memberontak Telah jatuh Di dalam dosa Tolonglah kami Tuhan Mampukan kami Untuk melihat Bahwa hidup kami Ini berharga Dan hidup Sesama kami Juga berharga Di matamu Dan tolonglah kami Pimpinlah kami Untuk menjalani Hidup yang berharga ini Hidup yang telah Kau berikan Kau berikan kepada kami Dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Agar kami bisa Menjalinnya Sesuai dengan Kehendakmu Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Juru pendamai kami Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton